Assalamualaikum, halo semuanya balik lagi bareng Bang Tekno. Dan sekarang di hadapan Bang Tekno ada printer Epson untuk Epson L Series. Ini dia Epson L310, printer yang punya desain kompak dan elegan. Cocok banget untuk penggunaan di rumah atau kantor kecil. Satu hal yang patut diancungi jempol pada Epson L310 adalah kecepatan cetaknya. Jika kamu baru saja membeli printer ini atau hanya perlu pembaruan driver, berikut adalah cara download dan install driver printer Epson L310 agar bisa mencetak dari perangkat yang kamu gunakan. Biasanya driver printer sudah tersedia di dalam kemasan pembelian printer dalam bentuk CD. Namun jika CD driver rusak atau hilang, kamu masih bisa download drivernya dari website resmi Epson. Pertama, kamu buka browser web dan pergi ke situs resmi Epson. Di sana kamu dapat mencari halaman dukungan atau area download driver dengan mengklik menu support. Pada kolom pencarian, ketik model printer kamu, yaitu Epson L310. Lalu klik tombol search. Berikutnya, pilih Epson L310. Pastikan kamu memilih driver yang sesuai dengan sistem operasi komputer kamu. Misalnya Windows 11. Kemudian klik tombol go. Setelah menemukan model printer dan sistem operasi yang sesuai, pilih driver yang ingin kamu download. Ini mungkin mencakup driver printer utama dan utilitas tambahan terkait. Klik tombol download untuk mengunduh driver yang dipilih. Berikutnya, pilih ACEP. Tunggu hingga proses pengunduhan selesai. Setelah selesai mengunduh, buka file yang diunduh untuk memulai proses instalasi. File yang diunduh umumnya berupa file eksekutif .exe untuk Windows atau file .dmg untuk Mac OS. Berikutnya, untuk memulai proses install, klik kanan driver printer Epson L310. Lalu pilih run as administrator. Tunggu beberapa saat, kemudian akan muncul kotak seperti ini. Klik Epson L310, lalu klik tombol OK untuk melanjutkan proses install. Selanjutnya, pilih bahasa Indonesia, lalu klik tombol OK. Berikutnya, centang setuju untuk perjanjian lisensi. Lalu klik tombol OK dan tunggu beberapa saat. Jika muncul kotak peringatan seperti ini, silakan sambungkan kabel USB printer ke perangkat komputer. Lalu colokkan kabel power printer ke printer dan ke arus listrik. Selanjutnya, nyalakan printer. Berikutnya, centang di bagian tidak titik 2 sambungan USB. Lalu klik tombol OK. Kemudian akan muncul kotak peringatan baru seperti ini, lalu tunggu beberapa saat, dan proses install pun telah berhasil. Selanjutnya, klik tombol OK untuk mengakhiri proses install. Sekarang, mari kita coba mencetak dokumen dengan print test page. Jangan lupa masukkan terlebih dulu kertas print ke try printer. Dan ini dia hasilnya, guys. Mantap. Oke, jadi itu dia cara download dan install driver printer Epson L310 tanpa CD yang sering Bang Tekno lakukan ketika perangkat baru saja selesai diinstall ulang. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Bang Tekno.